Para relawan di Polandia mulai kewalahan mengakomodir para pengungsi Ukraina yang terus berdatangan dengan jumlah yang lebih besar. Para relawan bekerja sepanjang hari dan dikhawatirkan akan mengganggu kondisi kesehatan mereka. Para relawan di Polandia mengakomodir para pengungsi Ukraina yang terus tiba di stasiun kereta Warsawa. Seorang relawan, Zegors Patik mengatakan ia dan timnya bekerja sepanjang hari dengan jumlah staff yang minim di malam hari. Belum lagi proses akomodir para pengungsi dinilai masih kurang efisien. Patik mengatakan saat ini para relawan masih memiliki tenaga namun tak dapat bertahan selamanya. Patik baru saja mengakomodir sebuah keluarga pengungsi Ukraina untuk bisa ke bagian utara Polandia. Ia yakin kampung halamannya di Krakow juga sudah kehabisan akomodasi untuk pengungsi. Uni Eropa memprediksi sekitar 5 juta orang akan tiba di Polandia. Menurut penjaga perbatasan Polandia, saat ini lebih dari 1,43 juta pengungsi Ukraina telah menyelamatkan diri ke Polandia. Terima kasih telah menonton!